Hai kali ini kita akan membahas HP inteng 315 error 3 jadi muncul seperti ini p3 langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mencoba apakah kita tekan ini akan hilang atau tetap akan kembali ke e3 caranya kita memperbaiki adalah cara dengan membuka scanner terlebih dahulu dengan membuka keempat baut 1 2 3 dan keempat setelah baut kita buka jangan lupa kita matikan yang terlebih dahulu caranya dengan cara membuka scanner adalah dengan mengangkat bagian depan jangan lupa untuk melepas kabel scanner kita lepas terlebih dahulu kabel scannernya setelah itu kita cek kita cek baga kabel sensor ini sensor pening ini masih bagus atau terkena tinta jika terasa kurang bagus maka kita coba ganti kabel atau pita sensornya caranya dengan cara melepasan bagian ini tinggal kita tarik saja kalau kita keluarkan ini sudah terlepas sekarang kita ganti dengan yang baru cara melepasannya yaitu dengan memasukkan kembali tempat semula setelah itu kita pasang kembali scannernya pasang kabel scannernya dengan hati-hati seperti semula jangan sampai kabelnya ada yang terteku setelah kabel terpasang kita coba lagi nyalakan printernya apakah E3 nya sudah hilang jika masih belum hilang maka kita coba untuk melihat dinamanya ternyata masih belum berhasil jadi kabel sensornya tidak mengalami kerusakan sekarang kita akan mencoba untuk di dinamo karyatnya apabila bermasalah maka karyatnya dinamo karyatnya harus diganti sekarang kita matikan kembali sekarang kita buka kembali jadi yang akan kita cek adalah dinamo yang ini jadi kita akan melepasnya cara melepasnya adalah dengan melepas setelah kabel kabel 1 kabel 2 lalu barang 3 lalu barang tiga sekarang kita melepas kita melepas mainboardnya lalu kabel 7 lalu kabel karyatnya ini setelah terlepas kita buka kabel 4 ini untuk melepasnya kita harus menggunakan oping bintang yang berukuran kecil setelah kedua bau terbuka segera kita ganti kita lepas oleh kita ganti dengan yang baru setelah kita kita sudah ganti yang baru kita pasang kembali setelah kita pasang kembali kita pasang kembali karetnya ke tempatnya yang awal kita pasang kembali seperti semula jadi baut 1 2 3 lalu kabel-kabelnya ini kita kembalikan seperti awal seperti ini sekarang kita akan coba pasang scannernya lagi apakah errornya sudah hilang sekarang akan kita coba nyalakan kita coba nyalakan apakah error tiga nya sudah hilang kita siapkan kertas sekarang kita coba untuk fotokopi ternyata bergerak ternyata bergerak jadi errornya tidak mulai setelah e3 muncul maka fotokopi tidak bisa kita lakukan terima kasih telah menonton jadi demikian tutorial kita kali ini pemblos untuk e3 jangan lupa untuk selalu melihat video-video terbaru dari kami dengan cara subscribe like share dan jangan lupa untuk klik like dan loncengnya ya supaya anda mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu apabila ada video-video terbaru dari kami terima kasih selamat menikmati selamat menikmati